Hai sekelahnya ngomong harus tinggalkan lantuk aku kan orang ngambil barang-barang aja rapo oke masaknya umpam pijin kok deh nah nantikan bomennya tiba lah ngeraknya ngesit aku kan kebal-kebal apa gak aku sekarang ngambil lorain gue iya ngerti mas tapi kan lagi mengulang lagi yang menamanin mesok mas ganang saya ulangi anaknya masak lalen besok dengok bagus atau mikir lainnya wah panas bok horor panas ini lele lele isi berarti kan nggak apa-apa maink anak kalau ya eii ya berarti ilmu-ilmu kayak gitu anak kek tapi ngerti kok ngerti pokoknya orang ngerti ini kan sekali drugstore ada video mas Sigi walaak ini cham karena panasnya orang-parasnya aja keplak lah yang ada ya pak itu kalau Tunggah dunggil, yang mana ya Pak? Tunggah dunggil, yang mana ya Pak? Orang payah dunggil Hahaha Panas Gak kek kok Oh orang yang ini Mana nggak? Gede enggak Bisa, mana salah Eh Sudah ke jahe ini Gila, mana nggak? Tunggah Kan jahilnya kok Eh, enggak panas Oh iya Kenapa dunggil dari maning ya? Oke, mantep ya Oke, jangan, mantep lah Pak Asya Allah Asya Allah Atau, orang-orang yang ini? Tunggah nggak ikut, Bang Gara-gara ini kayak Gara-gara ini kayak Lian kayak Sea flawed Mauimu kayak gitu Tapi kalau yang soalnya itu Tenggir suara gelom Tengguriah Tenggur Off Tenggur antenna Tenggur samma Gara-gara ini kayak Baka gue Mantap Dia nggak, orang-orang Ayuh, tembak Ayo Ayo Yuk oh lah ya.. kalau.. kalau guys ada mas daneng mas, gue.... mana-mana.. ini memang harus terak ngirit banget tuh karena emang dia udah macem ini memang harus terak itu masih apa mas? ya.. enggak, panas banget ke waktu yang nggak nyong ke sini ga lagi saya.. bisa terus berbeda mah ya, boka? ya kadang kata itu ada yang terlalu berbeda hahaha tapi dia jalan bedil tapi dia ada pasang tapi dia kena hehh gak kena lu hahaha itu sama gak kamu sih kamu gembelingan di betul-betul orang pasang giliran segitu-gitembus ke jahit enggak enggak mau kembaliin aja lah mau ngomongnya nampan hahaha kisah lah mas kisah lah kisah lah kisah lah kisah 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 hahah shop kisah kisah kesempatahan ya kesempatan ya gantar mas kisah 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 hahaha iya iya cek ya cek dong bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh Selamat malam teman-teman kembali lagi dengan kami disini Terima kasih Baik teman-teman Alhamdulillah malam hari ini Kamu bisa eksplor kembali ya Setelah saya kemarin itu Ke Surabaya menemui sang penulis buku teman-teman Jadi Kita eksplor malam hari ini Masih melanjutkan tentang Gayuhannya Kang Sahron Yaitu Ratu Pasir Karlas Yang mencari Ratu Umbal Laki-laki perjaka Yang ingin Memuaskan nafsunya itu ya Ya mungkin teman-teman sudah lebih paham lah Saya pun juga Banyak pikiran kemarin Saya lupa Menangkleng Tetapi kami hanya bertiga Dikarenakan mungkin teman-teman yang lain itu Dikira saya belum pulang Jadi jadi saya tungguin Ternyata Gak pada perangkat Akhirnya kami putuskan Saya Mas Profo dan Mas Profo Tetap eksplor teman-teman Stempe untuk menghibur teman-teman Takutnya Nanti Rindu Jangan rindu Berat Biar aku aja Ingat rindu Kayak Saroni loh Mas Oh iya Ini kemarin banyak yang tanya Mas sekarang Di kolom komentar Itu Peradaan Kang Sahroni itu seperti apa Oh iya Untuk Kang Sahroni Alhamdulillah masih di Tempat saya teman-teman Juga masih dirawat oleh Keluarga saya Saya belum Berani Mengembalikan Kang Sahroni Karena Kang Sahroni Belum pulih ya Mau ngomong saja Itu masih susah Jadi Ya kami putuskan Untuk tinggal dulu Sementara di tempat saya Biarkan Kang Sahroni Sehat Benar-benar sehat Baru Mau kemana ya silahkan Sukul-sukul ya Mau tempat tinggal Di tempat saya pun Yih monggok Enggak masalah Itu kurang lebih Seperti itu teman-teman Dan misi hari ini Kita langsung menuju Ke lokasi Dimana Persembahan Kang Sahroni Di sungai itu Kan nih Kita menyisir Di pinggir sungai Kita mencari-mencari Informasi Ya Ngumpulkan informasi Demi informasi Karena Sedikit banget Informasi itu Sangat membantu Bagi Kami ya Gimana mas Siap ya Alhamdulillah Siap Ya untuk teman-teman Silahkan yang belum sholat Silahkan sholat dulu Jangan sampai Melalaikan Apa yang menjadi Tujuan kita hidup Di dunia ini Betul Cail banget Sumpah Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Tim Kasih Yoko 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 Orang Yoko 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 kita udah kedua muter-muder terus oke emang juga akan buka udah 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 mau udah 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 nyanyin pokoknya dari tadi ada mahluk yang ngikutin kita terus ya putar sana putar sini putar sini tapi tidak berwujud dan ternyata setara kita gesar mungkin saja ini mahluk mau memberikan suatu informasi kepada kita atau apapun kita belum tahu ya yuk intinya udah hampir setengah jam makhluk ini itu mengelilingi saya terus dan berhenti disini setelah saya kejar ini berwujud seperti kakekakek seperti merintih, tolong cu, tolong cu, seperti itu ini ya teman-teman ya perwujudannya ya ini saya ambil gambarnya dulu mas apakah mungkin makhluk ini ada sanggup pautannya dengan ratu pasir atau mau ngasih informasinya baiklah coba interaksi ya mas saya mau interaksi dulu teman-teman siap lah ya 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 Ini bukan salahnya, salahnya. Baiklah. Satu. 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 Sintai Allah. Rasulat Tuhan sayang hari besok itu kalau mau menanggungi itu. Kucu ya kalau tidak diatrik ini. Ini hanya pada kata saya. Munggu. Baiklah, saya akan. Ya, coba. Satu. Apa? Satu. Cep, saya bint. Tep, saya bint. Mas itu saja mas. Mas saya saja mas. Bukan bikin ini. Ayo kek. Saya bantu. Iya. Terima kasih Saya melihat cucu-cucu semua Mengingatkan saya kepada cucu-cucu semua Seperti yang kakek tadi bicarakan kepada saya Kenapa kakek minta tolong kepada saya Begini cu Di dalam tubuh cucu-cucu semua Saya melihat cahaya kemurnian Itu mengingatkan kakek terhadap cucu-cucu sendiri Jadi kakek ingin meminta tolong kepada cucu-cucu semua Dan permintaan kakek ini Adalah sebagai hadiah pemberian dari kakek Kepadamu cu Maksud kakek itu apa Ini adalah sebuah benda Mungkin Dengan hati yang murni cucu miliki Benda ini Dapat cucu pelajari Dan dapat cucu kaji dengan baik Karena benda ini adalah Pembendaraan Yang tidak akan pernah habis Sehingga Cucu-cucu semua Tidak akan pernah kehabisan Tidak akan pernah sengsar Hingga tujuh turunan Ini sebagai hadiah Dari kakek Untuk cucu-cucu semua Karena Kakek melihat Kalian semua itu Berhati yang sangat mulia Kalau maksud dari kakek ini Mau memberikan suatu hadiah Berupa Harta yang tidak akan pernah habis Habis tidak saya pakai Seperti itu Bukan harta cu Maksudnya apa itu Ini adalah benda Yang dapat cucu pelajari Oh suatu pusaka Benda Benar Dan cucu-cucu semua Dapat mempelajarinya Karena saya melihat Di hati cucu-cucu semua Memiliki hati yang sangat murni Bagaimana cu Apakah cucu Mau menerima Hadiah yang kakek berikan Tunggu dulu Tunggu dulu Benda Pusaka Pusaka apa yang bisa dibajari Berwujud apakah itu Nanti Cucu akan melihatnya Dengan sendirinya Apakah memang ada tulisan-tulisan Yang bisa saya Bajari Benar sekali Gimana po Ya Kalau saya sendiri Menurut mas kanan aja Ilmu ini Turun langsung Dari Tuhan Jadi Cucu tidak usah khawatir Dengan Hal kesyirikan Atau kemusyirikan Ya Baik lah kaya Dari cucu-cucu semua Yang diberikan Melalui saya Mas Tadang Caruma Hei Ada di mas Baik lah kaya Seperti ini kaya Saya Saya Sampai detik ini Alhamdulillah Jujur Secara Pribadi Saya belum pernah Yang namanya Kekurangan Standar hidup Saya itu Rendah Saya Saya tidak Pengen apapun Saya gak patahkan dunia Sedikitpun Jika memang Saya ditakdirkan Saya tidak punya apa-apa Yang penting saya bisa Tetap bersyukur Jadi Tawaran yang kakek berikan Kepada saya Cukup Terima kasih saja Insyaallah Kami semua Sudah cukup lah ya Mas Bobo ya Betul-betul Untuk makan Itu sudah cukup Saya akui Jawa Kalian semua Memang berhati Sangat mulia Akan tetapi Benda ini Setelah engkau Belajari Ini Membuat Tidak Kesesahan Dalam Tujuh turun Benda itu Benda dalam Hal apa dulu Ini guys Soalnya Bicara Soal Belajari Kami juga Sudah mempunyai Berdoman Yaitu Sepu Al-Quran Dan Hadi Jadi Harus saya Melajari Apakah itu Baiklah Jumbo Kalian Memang Hatinya Sangat mulia Kalau Begitu Apakah Kakek Bisa meminta Tolong Terhadap Jumbo Jika Jumbo Tidak Bisa Atau Tidak Mau Menerima Benda Itu Tolong Ambilkan Benda Itu Untuk Kakek Jauh Kenapa Kakek Bisa Katanya Kakek Mau Hediakan Kepada Saya Berarti Benda Itu Punya Kakek Benar Sekali Akan Tetapi Benda Itu Hanya Dapat Diambil Dari Tempat Itu Oleh Manusia Yang Berarti Mulia Karena Dahulu Saya Memberikan Itu Kepada Cucu Saya Dan Dikunci Dengan Sedemikian Rupa Berarti Kakek Mau Mengambil Benda Itu Benar Cuk Bagaimana Apakah Cucu Mau Membantu Kakek Ada Dimana Benda Itu Benda Itu Ada Didekat Pohon Yang Itu Pastinya Cucu Dapat Merasakan Keberadaan Benda Itu Baiklah Adakah Saya Ambilkan Benda Itu Akan Saya Berikan Kepada Kepada Benda Memang Benda Ini Memang Benar 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 Terima Kasih Banyak Cucu Silahkan Disana Benar 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 Silahkan Disini Benar Benar Oh ini Ada Mas Ada Energinya Cukup Terasa apakah ini berwujudan seperti kitab benar Cok engkau memang berhati sangat mulia ini terlalu dikunci terlalu terasnya ini mas terpental mas keluar terpental dimana itu terpental keluar terpental keluar istambul bagaimana Cok apakah ini yang kakek maksud benar sekali itu yang kakek maksud ini berupa seperti kitab kecil apa setampur apakah saya boleh melihatnya silakan laknat kau kau tidak perlu menghasut manusia untuk menghabiskan hati yang sudah terhasut assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam astagfirullah dengan siapakah ini saya berbicara saya hasan ibn balgi maksud dari sampaian itu apa kalian telah dibodohi dibodohi benar maksudnya kau telah dihasut oleh makhluk rendah seperti itu kau tahu kau telah mengambil kitab yang sudah disembunikan kitab itu adalah kitab sihir astagfirullah astagfirullah berarti kitab ini adalah kitab sihir ini benar berikan itu pada saya silakan ini adalah kitab sihir dulu dipegang oleh bangsa-bangsa penyihir kau tahu sejarahnya apa itu saya tanya satu kali lagi keperluanmu sebenarnya apa keperluan saya iya saya sedang mencari sosok di lokasi sini yang sedang menghasilkan para manusia kirmid maksud kalian ratu pasir iya sojur kirmid jadi tiba-tiba ketika saya mencari itu ketemu seperti makhluk minta tolong dan minta diambilkan kitab itu saya gak tahu kitab itu ternyata adalah kitab sihir yang bisa disembunyikan setelah lama dengarkan kitab ini salah satu kitab yang sangat berbahaya karena kitab ini banyak mengandung ilmu-ilmu sihir tentang persekutuan dengan iblis jaman dahulu banyak orang yang membesar akan kitab ini kitab ini dibuat untuk perjanjian kekayaan dunia jaman dahulu Allah telah mengutus malekat harutu amarat untuk mengajarkan sihir tapi malekat harutu amarat berbicara kepada manusia sesungguhnya aku adalah cobaan baginya dengarkanlah silahkan tutup maka saya akan memberikan riwayat bolehkah saya menceritakan menceritakannya lebih ini jauh lagi silahkan silahkan malekat harut wamarut ini diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan sihir kepada manusia dan untuk melawan sihir-sihir dari jin dan iblis setelah malekat harutu amarat itu mengajarkan banyak manusia-manusia dan iblis atau jin mempelajarinya kemudian mereka terbang ke atas langit dan mencuri pendengaran tentang apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia maka jin tersebut mengasuk batu langsihir dan memberitahukannya perkataan iblis itu ditambah sama dengan 70 penambahan lama-kelamaan kabar-kabar kabar-kabar itu semakin dipensengkan sehingga para penyihir lebih percaya dengan iblis karena iblis itu akulah dalam ilmu-ilmu prediksinya dan ilmu-ilmu lucunya kau tahu kitab-kitab seperti ini sudah disiman rapi siapa saja yang mengambil dari golongan jin maka akan saya tebas dan akan terbakar ini hanya sebagian kecil padahal kitab-kitab sihir seperti itu sangat lama banyak dan sebagian sudah dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman di bawah silasananya dan disimpan rapat manusia-manusia yang mengajar sihir mereka mempelajari sihir untuk memisahkan sekelompok pasang manusia agar saling bermusuhan maka Allah menurunkan malaikat halut memarut agar malaikat halut memarut mengajarkan sihir baik kepada manusia-manusia untuk menangkalnya lantas oh apa sudah pernah mendengarkan riwayat ini ya saya pernah mendengarkan bahwasannya Nabi Suleman ya yang mengumpulkan kitab-kitab sihir di bawah tempat duduknya dan langsung siapapun yang mendekat mau dipotong lehernya itu kan benar aku dengar tadi kau ditawari pembendaraan ya pembendaraan dunia eh pembendaraan apa pembendaraan yang tidak akan habis habisnya pembendaraan apa di harta kau tahu kitab sihir ini dinukil dari salah satu kitab Fir'aun di dalamnya yang mencantum dan yang tertulis tentang pembendaraan tidak ada habisnya itu adalah persekutuan dengan Siti bin Nabi bin Iblis Iblis itu akan selalu memberikan gemerlapnya dunia kepada siapa saja pengamalnya karena dalam kalimatnya sihir itu mengagung-agungkan Siti binati dan menyukurkan Tuhan Siti binati kau tahu siapa Iblis itu Siti binati adalah kolongan kirmit atau kolongan marit kirmit yang sudah berkolongan marit itu adalah kolongan Iblis yang sudah ingin saya utusan dari wajir Nabiullah Sulaiman yang ke-18 saya wajib melindungi kitab ini karena kitab ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah namamu siapa saya 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 di 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 saya mau tanya pada kamu apakah istrimu sedang hamil iya iya benar mas tahu mas warilah astagfirullah apa ini mas disini dari pancaranmu kau akan memiliki gadis cantik anakmu akan menjadi perempuan yang terlalu seperti latuh falkis Alhamdulillah Amin Maka saya akan doakan berapa usia kandungan istrimu 4 bulan mau 5 bulan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Karim berikanlah anak perempuan yang nantikan lahir dan jadikanlah dia seperti ratu balgis yang amanah yang angur yang berbakti pada orangku Amin Ya Allah yang tidak pernah menentang kedua orang dua Amin Ya Allah Amin kau tahu ratu balgis yang bisa memindahkan kewataan itu singgah sana ratu balgis tidak bisa memindahkan singgah sana yang bisa memindahkan singgah sana manusia yaitu serasir binbar koyak terakhir sampai terakhir selamat yang tahu masyur dijamanya dan masih terakhir jelas dalam angkur hati hut hut pergi ke arah timur kau tahu hut hut benar hut hut pergi ke arah timur dari ketinggian hut hut melihat suatu kerajaan di salah satu negeri sabah dikerajaan itu dipimpin oleh perempuan hut hut mengawas rajaan itu menyembah matahari lalu hut 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 berkata saya tidak akan berbohong pada paginda lalu paginda mengirimkan surat kepada pagis ketika paginda mengirimkan surat ratu pagis menyatakan selamat itu akhirnya ketika malam paginda selamat memikirkan bagaimana caranya ratu pagis bisa menemuinya agar ratu pagis bisa masuk islam besokan harinya Sulaiman memanggil menteri menterinya dari golongan jin dan golongan manusia lalu paginda Sulaiman berbicara wahai wajirku siapa yang bisa memindahkan singa sana saya ke tempat pagis di negeri sahabat sana lalu dari golongan ifrik berbicara berbicara saya baginda sebelum baginda beranjak berdiri lalu seorang manusia yang alim yang soleh yaitu wajirnya saya asif bergoda berucap mohon maaf paginda saya saja saya akan memindahkan singa sana paginda sebelum mata paginda bergedit jadi kesimpulannya kau manusia harusnya bersyukur karena kau ditakdirkan menjadi mahluk yang sempurna derajatnya lebih tinggi daripada derajat bangsa kami jika kau memegang teguh imanmu kau memegang teguh ajaranmu kau memegang teguh kemurnian hatimu maka kau akan bisa menuju kemahribah tak perlu belajar banyak yang penting kau istri koma insyaallah saya mendoakan namamu siapa nama saya ganteng baik perkenalkan saya mudah-mudahan saya bisa berteman dengan kalian amin terima kasih tujuanmu mencari ratu pasir iya saya sedang mencari ratu pasir iya saya sedang banyak kemusrikan yang dia lakukan itu menumbalkan anak-anak dengarkan mereka yang menuju jalan kebenaran yang sudah menyeberangi jembatan mereka membakarnya alangkah baiknya jika kau sudah tertuju pada suatu tujuan jangan jangan sekali-kali kau berpikir untuk kembali dan mengurungkan niatmu aku lihat pancaran dari kebaikan hatimu itu akan menuai teracatmu akan lebih tinggi lagi amin terima kasih banyak ingat pesan saya iya siapa siapa anakmu tadi diki sebelum kau tidur alangkah baiknya kau membaca surat mariam insyaallah agar anakmu gelap menjadi manusia yang akan didambahkan oleh kedua orang tuanya insyaallah bismillah amin pesan saya kalian jangan sekali berhasut lagi seperti tadi baik baik ingat anakmu akan menjadi perempuan yang soleh insyaallah amin bismillah amin amin assalamualaikum waalaikumsalam wa rahmatullah oke teman-teman jadi memang yang mengajang kita itu hanya di buddha ya perusahaannya dia itu mau mengambil kitab sihir ya yang sudah dilindungi tapi alhamdulillah sang penjaga itu menyelamatkan kita dari kitab itu ya teman-teman ya kita sudah mendengarkan suara itu menandakan sebentar lagi mau subuh teman-teman mungkin kami mau istirahat dulu sholat-sholat dulu ya teman-teman ya nanti jika memang habis subuh ada yang perlu direkam nanti direkam kembali kalau enggak ya saya tutup sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jastra salam nusantara dan salam amin swastu tadi dilempar ke sini saya lihat mas wakilnya juga hilang mas batas saya satu eh gisahnya apa ya